Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Youtube TVRI Bungkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Saudara ratusan buru pekerja di Mukomuko gelar aksi demonstrasi di kantor bupati dan DPRD Kabupaten Mukomuko. Melalui Mayday Internasional, para buru meminta pencabutan Omnibus Law, mendorong pengesahan RUU PPRT, dan meminta ketegasan terhadap perda pengenai TKL. Sambut Mayday atau Hari Buru Internasional setiap 1 Mei, ratusan buru pekerja yang merupakan para pekerja di berbagai perusahaan di Kabupaten Mukomuko yang tergabung dalam Pederasi Serikat Pekerja Mental Indonesia. Gelar aksi demonstrasi di kantor bupati dan DPRD Kabupaten Mukomuko. Ketua DPC FS PMI Kabupaten Mukomuko, John Sujemu menyampaikan, ada pun tuntutan para buru ini selaras dengan tuntutan yang disampaikan oleh seluruh buru Indonesia yang tengah memperingati Mayday atau Hari Buru Internasional setiap tanggal 1 Mei. Mereka meminta lembaga eksekutif dan legislatif perlu bersama-sama mengawasi pihak perusahaan agar memprioritaskan tenaga kerja lokal di berbagai posisi dan keahlian yang dibutuhkan perusahaan. Dalam aksinya, kaum buruh kali ini terdapat tiga tuntutan yang disampaikan. Kita sampaikan melalui peringatan Hari Buru Sedunia pada saat ini ada tiga isu. Yang pertama, kami mengharap dicabutnya Undang-Undang Unibus Law, Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang cinta kerja. Kemudian, segera asahkan rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga seperti yang dijelaskan oleh Pak Ketua tadi. Dan yang ketiga, ini sekali lagi bukan gambarnya gitu. Karena kami di Buru telah melahirkan kembali Partai Buru, ribunnya kembali Partai Buru. Kami tahu, mungkin secara masa kami bisa menghitung itu gitu. Ada 10 juta. Lanjut disampaikan, baik secara aksi maupun mediasi telah dilakukan mudah-mudahan di Kabupaten Muko-Muko menjadi motor penggerak setiap pekerja yang diikuti oleh Kabupaten lainnya. Mereka berharap tiga tuntutan yang telah disampaikan diharapkan Bupati ataupun Wakil Bupati dan DPRD Muko-Muko segera ditindak lanjuti. Rupi Hardaya, kontributor TPRI, melaporkan.